Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat, sore hari ini akan dibahas tidak lanjut dari program Dana Abadi Pendidikan. Dan sebelumnya saya ingin menekankan bahwa investasi sumber daya manusia, SJM, sangat penting untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang kompetitif, negara yang maju. Dana Abadi Pendidikan kita telah mencapai lebih dari 31 triliun rupiah dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk memperbaiki kualitas SJM Indonesia hari ini dan di masa-masa ke depan. Untuk itu, Dana Abadi Pendidikan ini harus dikelola secara tepat, dikelola lebih produktif, dikelola lebih terukur, jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM bangsa kita. Dimulai dari proses rekulitmen para penerima biasiswa yang harus mencerminkan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menjaring putra-putra terbaik dari seluruh gelosok tanah air. Kemudian dari segi bidang studi yang akan ditekuni dan dipelajari juga harus mencerminkan kebutuhan Indonesia hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jangan asal mengirim ke luar negeri, harus ada pemintaan di bidang-bidang strategis apa yang kita sekarang ini tertinggal. Kita harus mampu mengejar ketertinggalan di bidang-bidang strategis yang ingin kita kembangkan di masa yang akan datang. Dari segi tempat belajar juga jangan monoton, jangan mengelompok di satu negara tujuan saja. Kita lihat keunggulan dari negara-negara tersebut untuk dipelajari oleh anak-anak muda kita. Saya juga minta agar dana abadi, pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian yang mendorong daya saing bangsa yang berkaitan dengan pangan, energi, dan mengantisipasi, distrupsi teknologi, pengembangan digital ekonomi, dan riset-riset produktif lainnya. Sarannya satu, hasil riset jangan menumpuk di perpustakaan. Yang terakhir, dana abadi, pendidikan juga seharusnya bisa menyentuh sektor ketenagaan kerjaan kita, yang saat ini mayoritas lulusan SD dan lulusan SMP, yang memerlukan keterampilan dan saya minta dikalkulasi jika program biasiswa bisa diberikan pada para pekerja untuk meningkatkan keterampilannya sehingga mereka menjadi lebih profesional yang memiliki keahlian-keahlian yang baik. Juga bisa dalam bentuk program biasiswa pendidikan maupun bentuk pelatihan vokasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini. Terima kasih. Saya percayakan Pak Aminco dan Pak Menteri. Terima kasih.